Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada podcast episode kali ini Kita akan membahas tentang Perspektif masyarakat luar terhadap orang Medan Masyarakat luar Umumnya mengenal karakteristik orang Medan Sebagai orang yang keras Berwatak keras Gaya bicaranya Keras Tanpa bahasa pasti To the point Dan banyak masyarakat luar disana Yang menganggap bahwasannya Orang Medan itu sudah pasti batak Sebenarnya tidak Di Medan Bukan hanya didominasi oleh Masyarakat bersuku batak Tetapi dari berbagai macam suku Bahkan bisa dibilang Medan itu adalah Sama seperti Jakarta Tempat berkumpulnya seluruh suku Di Indonesia Ada orang Jawa Kalimantan Orang Sunda Bahkan orang Papua pun ada di Medan Cuma hanya beberapa Cuma hanya beberapa ya Tetapi yang banyak mendominasi adalah Orang batak sendiri Orang Melayu Orang Aceh Dan orang Minang pun ada Juga di Medan Semua Terkumpul menjadi satu Sebab masyarakat Masyarakat Kota Medan adalah Masyarakat yang heterogen Sehingga tidak ada bahasa yang mendominasi disana Tetapi bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia Walaupun demikian Bahasa Indonesia dipakai di Medan Tidak serta-merta membuat orang luar mengerti Apa yang orang Medan katakan Bahkan bisa menimbulkan Kesalahpahaman Contohnya saja saya Beberapa hari yang lalu Tepatnya saya tinggal di Kalimantan Saya membeli Mangga ya Saya berniat membeli mangga Dan saya lihat disitu ada mangga yang belum matang ya Karena di Medan sana sering menyebutkan Untuk tingkat kematangan Suatu buah Apabila buah telah matang Maka orang Medan Biasa menyebutnya masak Dan saya katakanlah kepada Ibu-ibu yang penjual mangga Ibu Ini belum masak ya manganya Dijawab ibu tersebut Belum mas Tetapi cucu si ibu Macamnya kebingungan melihat saya bicara Dan mengernyitkan dahi Tanda orang bingung Seketika dia Mencemploskan suatu kalimat Kepada mbaknya ya Kakaknya Mbak Apa benar mangga bisa dimasak gitu Apa enak mangga dimasak gitu Dalam pengertiannya itu diolah gitu Menjadi bahan makanan gitu Dimasak ataupun dibuat lauk gitu Mungkin dipikirin Tetapi Untung saja kakaknya Langsung mengerti dan menimpali Bukan gitu maksudnya Dimasak Masak menurut om itu Adalah matang Oh gitu Dan banyak lagi Kosa kata Bahasa Medan Yang mirip dengan bahasa Indonesia Tetapi penggunaannya Berbeda jauh Dengan bahasa Indonesia Contohnya Kereta Orang Medan Menyeburkan sepeda motor Dengan kereta Sedangkan di daerah Jambi Pekanbaru Mungkin sebagian Sumatera Barat Sampai ke Pulau Jawa sana Mengucapkan Sepeda motor itu Sepeda motor Ataupun motor gitu kan Jadi kalau Ada orang Medan Yang merantau ke Jakarta Misalnya Ingin meminjam sepeda motor Temannya Dengan menyebut Dengan Woi budi Pakai dulu Kereta kau lah Aku mau pergi Kesana Beli nasi Otomatis Kawannya ini Yang belum mengenal Karakter atau bahasa Medan Akan terkejut Kereta Aku mana punya kereta Gitu kan Kalau pengen naik kereta Sana Ke stasiun Bukan Maksudnya Sepeda motor Oh motor Jadi itu Contohnya Sedangkan motor Di Medan Atau Masyarakat Sumatera Pada umumnya Memaknai motor itu Adalah Kendaraan Beroda 3 4 Ataupun Yang seterusnya Ke atas gitu Misalnya Ada Bemo Mereka Mengatakan Motor Bemo Misalnya ada Mobil-mobil SUV Beroda 4 Sedan Juga Mengatakannya Motor Sedan Bahkan Bus Motor Bus Kalau Truk Yang terbuat Dari bak kayu Maka orang Medan Mengucapkannya Dengan Motor Geroba Gitu Jadi Sepertinya Memang Sangat jauh Tetapi Kalau Dipikir-pikir Kereta itu Masuk Akal Juga Menyebutkan Sepeda motor Dengan kereta Contohnya Saja Kalau di Medan Ataupun Masyarakat Jawa Pada umumnya Menyebutkan Sepeda itu Sebagai Kereta Angin Otomatis Untuk Sepeda motor Tidak Menggunakan Angin Jadi Mereka Langsung Menghilangkan Kata Angin Kalau kita Lihat Dalam Bahasa Inggris Kereta Dan Sepeda Memiliki Makna Yang Hampir Mirip Sama Bike Motor Bike Atau Bike Bike Intinya Jadi Masih Nyambung Juga Penggunaan Kata Kereta Dan Kalau kita Lihat Penggunaan Kata Kereta Mungkin Dilihat Dari Adanya Rantai Penggerak Penghubung Antara Mesin Dengan Ban Belakang Menggunakan Rantai Kalau kita Lihat Seperti Kereta Api Rangkain Kereta Api Mungkin Itulah Dinamakan Kereta Kemudian Pasar Bukan ya Maksud saya Jalanan itu Jalanan Jalan raya Di Medan itu Disebut dengan Pasar Sementara Pasar Untuk Masyarakat Di luar Medan Atau Sumatera Utara Adalah Tempat Belanja Contohnya Gini Woy Andi Kok Jangan Main-main ke pasar Nanti Ditabrak Kereta Atau Ditabrak Motor Jadi Bingung Kan Orang Mengertikannya Main-main Ke pasar Ditabrak Kereta Memangnya Kalau orang Jakarta Berpikir Di pasar Itu ada Kereta Api Mungkin Juga Pasar Senen Kereta Api Pasar Senen Mungkin Masih Masuk akal Juga Juga Memang Di pasar Juga Memang Ada Motor Jadi Penggunaan Kata Pasar Di Medan Itu Maksudnya Adalah Jalan Jalan Raya Jalan Jalan Yang Berisi Roda 2 Ataupun Roda 4 Dan Seterusnya Cuma Untuk Aspal Orang Medan Menyebutkan Jalan Beraspal Itu Adalah Pasar Hitam Ya Karena Aspal Itu Kan Berwarna Hitam Kan Dan Jalan Itu Orang Medan Menyebutnya Dengan Pasar Jadi Kalau Diterapkan Dalam Kalimatnya Misalnya Pinjam Helem Mula Mau Kemana Kau Aku Mau Pasar Hitam Aku Takut Aku Kena Tilang Polisi Oh Jadi Itu Tandanya Dia Mau Ke Jalan Raya Yang Ramai Ataupun Jalan Utama Jalan Provinsi Jalan Yang Mengandung Aspal Disebut Pasar Hitam Kemudian Bahasa Medan Yang Memiliki Makna Ambigo Misalnya Di Medan Artinya Ini Di 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 Luar Medan Atau Di Luar Sumatera Utara Maknanya Lain Contohnya Pajak Pajak Itu Kalau Kita Diminisikan Dalam Bahasa Indonesia Adalah Tempat Membayar Retribusi Penghutan Resmi Dari Pemerintah Karena Kita Telah Menggunakan Jasa Ataupun Jalan Baik Itu Tanah Maupun Perumahan Maupun Penghasilan Yang Dikenakan Retribusi Untuk Pemerintah Itu Namanya Pajak Sedangkan Di Medan Atau Sumatera Utara Pajak Itu Adalah Tempat Jual Beli Yang Ramai Market Pasar Pajak Itu Adalah Pasar Jadi Jangan Heran Kalau Ada Emak Medan Bilang Nak Kok Di rumah Jaya Jaga Rumah Baik Baik Mau Kepajak Mau Beli Ikan Kalau Orang Di Luar Sumatera Utara Kan Bingung Kan Kepajak Beli Ikan Bukan Bayar NPWP Ataupun SPT Gitu Kan Atau PBB Tetapi Untuk Beli Ikan Sejak Kapan Pegawai Pajak Itu Jual Sampingan Jualan Ikan Mungkin Ini Kerancuan Bepikir Bagi Masyarakat Yang Diluar Sumatera Utara Tapi Kalau Dimana Hal Yang Lumrah Pajak Artinya Market Pasar Perjual Beli Yang Ramai Segala Macam Dagangan Disitu Ada Baik Kebutuhan Pokok Maupun Kebutuhan Lain Seperti Yang Kita Lihat Banyak Orang-orang Medan Yang Telah Sukses Muncul Di Televisi Ataupun Youtube Seperti Babi Cabita Ma Eli Dan Lain Lain Mereka Sering Juga Mengucapkan Kata-kata Medan Seperti Kereta Pun Kadang Apabila Babi Dan Ma Eli Telah Berjumpa Mereka Agak Berat Mengucapkan Kata-kata Motor Untuk Sepeda Motor Mereka Lebih Cenderung Mengucapkan Kata-kata Kereta Karena Udah Jumpa Orang-orang Medan Sama Orang-orang Medan Rasanya Kalau Bilang Motor Sombong Punya Motor Apa Itu Motor Aku Gak Punya Motor Gak Ada Duit Kepulih Motor Kalau Kereta Aku Punya Orang Berpikir Lebih Mahal Mana Kalau Di Jakarta Lebih Mahal Mana Motor Atau Kereta Tentu Lebih Mahal Kereta Tapi Kalau Di Medan Enggak Lebih Mahal Motor Daripada Kereta Tetapi Tidak Semua Kata-kata Itu Dipakai Contohnya Lagi Atau Mak Betty Cuman Yang Paling Diketahui Orang Pada Saat Ini Kata-kata Pau Itu Udah Sering Dipakai Oleh Youtuber Atau Artis-artis Yang Berasal Dari Medan Pau Bodat Itu Itu Sering Dipakai Dan Masyarakat Udah Paham Cuman Ada Lagi Satu Kata Yang Untuk Menggambarkan Kebodohan Yang Ini Kata-kata Legendar Di kampung Dan Dimanapun Ada Cuman Zaman Sekarang Di televisi Udah Gak Pernah Lagi Muncul Saya Takut Kata-kata Ini Punah Sementara Ini Kata-katanya Sangat Unik Untuk Mengucapkan Bodoh Ataupun Pahok Atau Tolol Orang Medan Mengucapkannya Dengan Longor Longor kali kok Nyepak bolanya gak pandai kok Jadi longor itu Ibaratnya bodoh yang udah Kuadrat gitu Longor Ataupun penger Nah penger ini bodoh menjurus gila gitu kan Ada orang yang udah pau Longor Dan menjurus gila itu namanya penger Itulah tingkatan-tingkatan Bodoh Dalam masyarakat Sumatera Utara Kemudian Ada lagi satu kata Yang juga Gak pernah diucapkan Ataupun sudah sangat jarang kita dengar Di televisi maupun Youtube Yang dibawakan oleh artis-artis dari Medan Ya ini kata-kata Nokohin Nokoh Nokoh ini Maksudnya itu dalam Bahasa Indonesia adalah Menipu gitu Berbohong gitu Nokohi aja kau Bohong aja kau Dusta aja kau gitu Nipu aja kau gitu Jadi nokoh itu artinya menipu gitu Bukan Menunjukkan Menunjukkan karakter dalam Peran gitu Penokohan Atau tokohnya sekian Bukan Tapi nokoh itu artinya Berbohong Kau banyak kali Cintamu Dari tadi kau nokoh aja Kau pikir kami Gak tahu Jadi istilahnya itu Setelah berbohong Atau menutupi kebenaran Makanya disebut dengan Nokoh gitu Ini kata-kata ini Hampir punah ini Kalau tidak Sering dimengulang Bahkan Di Medan sendiri pun Sudah sangat jarang ya Tertutupi dengan kata-kata Gabus Alah gabus muajanya itu Gabus itu Bahasa Bata Artinya bukan ikannya Tetapi bohong juga Tapi itu bukan Bahasa Medan yang asli Bahasa Medan yang asli Untuk berbohong itu Nokoh Kena tokohi kau sama dia Berarti kena tipu kau sama dia Tertipu kau Jadi gitulah Ada lagi satu kata Yang sangat menarik untuk Dikaji gitu Kata ini Kalau kita pikir-pikir ini Hampir sama dengan Kata-kata Dalam bahasa Minang Cuma dalam bahasa Indonesia ini Tidak dijumpai gitu kan Ange Ange itu dalam bahasa Minang Artinya hangat Ataupun panas gitu kan Hampir mirip juga itu Misalnya Ange dan Deknyo gitu Artinya Dia emosi Gara-gara orang tersebut gitu kan Sementara Ange itu artinya Di Medan itu Lebih cenderung Kepada iri gitu Iri Ataupun Dengki gitu Atau sirik Bahasa Indonesia nya Bukan sirik Menyekutukan Tuhan Tapi sirik ya Ange kali Kau neng aku Mentang-mentang Aku punya Motor Kok enggak Jangan ange lah Kalau mau Kau punya motor juga Kau suruh Bapak mau beli motor Begitu Maksudnya Iri kali Kau neng Lihat aku Mentang-mentang aku punya mobil Iri kau Kau suruh lah Bapak mau beli mobil Itu artinya kan Jadi ange itu Menunjukkan Kecemburuan Ataupun iri Atau Ange itu Bisa juga Untuk Saling Sombong-sombongan Ange-angean Itu artinya Orang misalnya Membuat seseorang itu Emosi Ataupun Marah Dengan Membanggakan dirinya Misalnya Tetangga beli ini Dia pun beli ini Tetangga beli Emas Dia beli emas Jadi ange-angean Saling iri-irian Tetangga beli helikopter Pun dia beli helikopter Juga Misalnya gitu Ada lagi salah satu Satu kata lagi nih ya Masih banyak kata Mungkin di episode selanjutnya Kita bahas Kata ini Juga Masih banyak dipakai ya Tapi Orang Jakarta Ataupun orang di luar Sumatera Utara Enggak tahu gitu Atau hanya sedikit yang tahu Kalau tidak bergaul Dengan orang Medan langsung Kata-katanya itu adalah Menunjukkan Kejengkelan Ataupun marah Misalnya Marah aku Sama Bapak-bapak tadi Karena pas aku Mengeluarkan sepeda motorku Terhalangnya oleh dia Kalau ditranslatkan Dalam bahasa Medan Palak kali aku ingat Wah-wah itu Payah kali keluar Kereta Terhalang gara-gara kereta dia Nanti aku mau cepat Palak kali Palak itu artinya Kesal Menunjukkan kemarahan Emosi Palak Artinya Di kepalanya itu Sudah dongkol kali Ini orang Palak kali Sempat jumpa Ketokokan kepalanya Kalau toko Mungkin udah tahu ya Di toko Jadi palak itu Menunjukkan Kekesalan Atau rasa Emosi Terhadap Seseorang Dongkol Dongkol pun bisa juga Sinonimnya Jadi demikianlah sedikit Untuk Persepsi orang luar Terhadap Masyarakat Medan Nanti Nanti di lain waktu Kita sambung Bila ada salah-salah kata Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati